Halo co-friend, pada soal ini kita akan mencari di toko mana Budi akan mendapatkan harga termurah jika ia berbelanja. Oke, di sini perhatikan bahwa di sini diketahui pada tabelnya bahwa kamera ini harganya adalah 3 juta rupiah. Kemudian jika di toko A, di toko B, di toko C, di toko D sudah disediakan diskonnya seperti ini. Kemudian untuk yang laptop ini 5 juta rupiah. Begitu juga sama untuk yang laptop sudah disediakan di tiap tokonya. Ini diskon-diskonnya. Oke, kemudian di sini kita akan mencari berapa besar potongan yang akan didapatkan di tiap tokonya. Oke, yang pertama itu adalah PA. Jadi PA di sini ini adalah besar potongan yang didapatkan oleh Budi ketika ia berbelanja di toko A. Oke, yaitu PA sama dengan 3 juta. Ini adalah harga awal kameranya. Dikali dengan di toko A, ini diskonnya adalah 20%. Jadi ini dikali dengan 20%, di mana 20%, itu kan berarti 20 per 100. Ditambah kali ini untuk yang laptop, yaitu harga awalnya di sini 5 juta, dikali dengan besar diskonnya. Untuk yang di toko A, ini 30%, berarti ini dikali 30 per 100. Seperti itu. Kemudian kita hitung, ini 3 juta dikali 20 dibagi 100. Hasilnya adalah 600 ribu. Ditambah untuk yang ini 5 juta, dikali 30 dibagi 100. Hasilnya adalah 1 juta 500 ribu. Kemudian ini kita tambahkan, kita dapatkan hasilnya, itu adalah 2 juta 100 ribu rupiah. Ini adalah PA-nya, ini adalah besar potongan yang ia dapatkan ketika ia berbelanja di toko A. Sedangkan PB di sini, ini adalah besar potongan yang ia dapatkan ketika ia belanja di toko B. Caranya sama. Jadi ini 3 juta dikali persentase di toko B-nya, ini 25% untuk yang kamera. Kemudian untuk yang laptop, ini harga awalnya 5 juta dikali persentase diskonnya, ini 25% atau 25 per 100. Lalu kita hitung, 3 juta dikali 25 dibagi 100, hasilnya 750 ribu. Kemudian ini 5 juta dikali 25 dibagi 100, hasilnya 1 juta 250 ribu. Lalu ini kita tambahkan, hasilnya itu adalah 2 juta rupiah. Ini adalah besar potongan dari toko B, kemudian besar potongan dari toko C. Ini kita namakan PC, yaitu sama dengan harga kameranya, tadi adalah 3 juta. Ini 3 jutanya kita tulis 3 dikali 10 pangkat 6 saja, agar muat di sini, di tempatnya. Karena 10 pangkat 6, berarti kan 10 dikali 10 dikali 10, 10-nya itu ada 6. Hasilnya itu adalah 1 juta, jadi ini 3 dikali 1 juta, hasilnya adalah 3 juta. Seperti itu. Oke, dikali dengan persen besar diskonnya, itu adalah 35%. Ditambah ini 5 juta, berarti 5 dikali 10 pangkat 6, dikali besar diskonnya di sini 15% untuk yang toko C. Lalu ini kita hitung, 3 juta dikali 35 dibagi 100, hasilnya 1 juta 50 ribu. Kemudian ini 5 juta dikali 15, dibagi 100, hasilnya 750 ribu. Kemudian ini kita tambahkan, hasilnya adalah 1 juta 800 ribu rupiah. Ini adalah besar potongan dari toko C. Kemudian besar potongan dari toko D, yaitu PD sama dengan 3 juta, dikali persentase diskonnya, untuk yang toko D ini 30%, ditambah untuk yang laptopnya ini 5 juta, dikali diskonnya ini 20%, kemudian kita hitung, 3 juta dikali 30 dibagi 100, hasilnya 900 ribu, ditambah ini 5 juta dikali 20 dibagi 100, hasilnya 1 juta. Lalu kita tambahkan, ini tidak muat, kita lanjut di sebelah sini saja. Hasilnya itu adalah 1 juta 900 ribu rupiah. Ini adalah PD, besar potongan dari toko D-nya. Nah, jika kita perhatikan, ternyata besar potongan yang didapatkan, itu besar potongan yang berasal dari toko A, yaitu PA, yaitu yang sebesar 2 juta 100 ribu rupiah ini. Ya, jadi PA lebih besar dari PB, lebih besar dari PD, lebih besar dari PC-nya. Oke, karena itu berarti di toko A, besar potongannya ini paling besar, maka di sini jawabannya, maka Budi akan mendapatkan harga termurah, jika ia berbelanja di toko yang menghasilkan potongan terbesar, yaitu toko A. Ya, jadi toko A tadi besar potongannya paling besar, yaitu 2 juta 100 ribu rupiah. Berarti jawabannya, maka Budi akan mendapatkan harga termurah, jika ia berbelanja di toko A. Ya, jadi di toko A ini termurah, berarti di opsi jawabannya, itu adalah yang A. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.